Jangan memang tampaknya kita ini juga ikut kontribusi ya. Jadi katakanlah dari dosennya, mungkin dosen dari koordinatornya gitu ya Pak Sawai ya. Jangan-jangan dari koordinator ke dosen, dosennya ke gurunya, masih ternyata-ternyata, terus keberanian jangan begitu. Gak berani jawab ya. Jangan-jangan gitu. Nanti koordinatornya, jangan-jangan ketika ada pengarahan Pak Sawai dengan Pak Mokras itu. Ya udahlah kita terima lah, itu artinya gini. Ya ini kan refleksi untuk kita semua kan, gitu kan. Jadi kalau ujungnya jangan-jangan pangkangnya jadi problem juga gitu lah ya. Jadi kan Pak Sawai menyampaikan refleksi itu penting. Jangan-jangan kita juga perlu refleksi. Gak usah ke bandara untuk cari refleksi kaki, tuh di rumah juga bisa gitu kan. Yang kedua begini, yang kedua ini. Tadi Pak Sawai sudah menjelaskan, saya baca itu ternyata, saya baru baca, ternyata di awal keperdekaan itu ada KP, KP, KG ya, guru pertama kali itu, kursus pengajar untuk kursus pengantar kepada konsumen belajar. Itulah guru kita yang datang pertama. Kemudian ada SBB, ada SGA, ada SPG, ada D2, ada S1, ada PPG, ada PGS LTP, ada Sarjana Muda, ada S1, dan sebagainya lah. Jadi tampaknya ada upaya sebenarnya dari kita semuanya, itu untuk meningkatkan kualifikasi guru gitu ya. Sekarang ini kan guru ini pendidikan profesi ya. Setahu saya, pendidikan profesi paling tua itu kan dokter ya. Waktu saya masih dulu, masih muda, masih anak-anak itu nyebutnya dokter muda gitu ya. Dokter yang sudah, kalau sekarang SKET itu yang di rumah sakit gitu ya. Sekarang kan menyebutnya PPD gitu ya. Nah, tampaknya guru itu disetarakan dengan dokter. Jadi SPD ditambah PPG, kalau SPD ditambah pendidikan profesi dokter. Jadi seakan-akan kemudian, seakan-akan profesi guru dan dokter setara gitu kan. Setara. Dengan begitu barangkali kita juga bisa berasumsi, kalau begitu ya, kalau begitu mestinya begitu lulus PPG itu siap mengajar yang baik di depan kelas. Jadi prosesnya mengatakan ujungnya atau pangkanya, pangkanya itu kan kelas gitu, perubahan gitu ya. Jadi kalau kita minta dokter, mesti begitu lulus punya gelar dokter. Beri ke dokter itu ya, dia siap untuk mendianoso pasiennya, dan siap untuk memberikan resep dan soal. Mesti guru begitu ya. Kira-kira begitu kira-kira. Nah, ini yang akan kita hasilkan kan kira-kira gitu kan. Jadi bagaimana kita kemudian memastikan kinerja itu sejajar dengan peringkatan kualifikasi. Yang tadi Prof. Sahal mengatakan, ya harus begini, harus begitu, karena sudah melalui berbagai jalan tadi. Yang tujuh CP itu kan mendasar itu, mulai dari memesona, panggilan jiwa, dan seterusnya itu. Nah, saya ingin mengulangi saja, saya mendukung Prof. Sahal itu kalau PPG itu benteng terakhir untuk menghasilkan guru profesional. Tidak ada lagi, maksudnya bertambah lagi, apalagi itu enggak kan? Maksudnya guru mau melebih dokter, melebih psikolog, melebih apotekar, melebih pendidikannya kan? Jadi katakanlah kita semua, teman-teman koordinator, teman-teman dosen, pengguru pampung, dan kita semua bagaimana memastikan agar PPG ini bisa mengajarkan guru-guru yang kalau dia mengajar cucu kita, anak kita, kita yakin. Itu gampang saja kok. Guru yang baik seperti apa? Guru yang dia mengajar anak saya, cucu saya, saya yakin, oh setuju saya dia yang mengajar itu saja. Enggak usah ngelang, enggak usah cari yang, oh dia, saya setuju dia mengajar cucu saya, yakin nanti bagus gitu. Itu ingin mengantar itu, berikutnya saya ingin berbagi beberapa renungan. Ini yang pertama. Yang pertama, mohon maaf kalau tuan-tuan sederhana, karena pengalaman-pengalaman yang saya pernah alami gitu ya. Dulu waktu saya kecil di kampung, di kampung sana, ngaji ke, kampung saya nyebutnya langgar, musola lah gitu ya. Kemusola dekat rumah itu, yang saya ingat betul ini kalimat ini, dari kunci saya, besok kalau kamu meninggal, semua amal itu berhenti, kecuali tiga. Sedekah jariah, yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tiga itu. Waktu itu saya protes. Lah, ya kalau kaya, kalau enggak, kan enggak usah sedekah. Apa sedekah kan? Enggak cukup punya uang. Bukan miskin di desa itu kan. Ya kalau punya anak. Kalau enggak. Masa tutup karena miskin, karena enggak punya anak. Ya enggak. Masih ada pintu, ya itu ilmu yang bermanfaat. Itu kata guru ngaji saya. Saya kejar. Ceritanya gimana sih ilmu bermanfaat? Kata guru ngaji saya itu begini. Jadi kalau seorang ngajarkan ilmunya pada orang lain. Kalau ilmu itu diamalkan, diajarkan lagi orang lain misalnya. Maka yang memberi tadi itu dapat pahala. Walaupun kita sudah meninggal. Iya ya. Jadi kalau kita ngajarkan pada sesuatu pada orang lain. Dan kemudian itu diamalkan. Bahkan diajarkan orang lain lagi dan diamalkan. Kita dapat. Itu kira-kira yang kemudian saya. Besok aku jadi guru saja ya. Kira-kira. Biar nanti walaupun kita sudah meninggal. Tapi kemudian ketika, ya namanya ngaji kan lama kan ya. Guru ngaji-ngaji cerita ini, ini ceritanya. Ceritakan bahwa kalau kita sama jariah menginfakkan harta itu. Kemudian itu ibarat sebutir biji yang menunggukan tujuh tangkai. Dan setiap tangkai seratus bijinya, buahnya. Jadi kalau saya hitung-hitung kan tujuh kali. Kan tujuh ratus ya. Enak banget ya bagi yang bisa infak itu. Kembali saya protes. Lah kalau kita enggak kaya mbak. Enggak bisa infak. Kata mbak saya. Ya sudah ketika kamu ngajar orang lain. Diniatkan itu ama jariahnya ya ilmu itu. Jadi gambarnya, saya tadi mungkin cari gambarnya Prof. Awal. Dapet ini. Jadi Prof. Awal nanti memberi alam pada teman-teman. Kemudian teman-teman mengajari calon guru. Gurunya mengajari muridnya. Muridnya mengamalkan. Lah itu barangkan lebih 700 itu Prof. Awal. Katakanlah sekarang Prof. Awal menjelaskan pada 61 orang. 61 orang PPG kan. Nanti menjelaskan berapa. Jadi banyak. Berarti kalau gitu, kalau ama jariahnya diniat. Ama jariah itu ilmu Prof. Awal. Kamu curah. Gila-gila begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, ya kalau gitu, gini lah. Paling gampang. Ya berbahagialah menjadi DPL, dosen pembimbing lapangan, guru pambong, dan koordinator itu. Karena nanam satu biji, dapat 700. Gitu kan. Gitu. Ya Alhamdulillah punya profesi dari koordinator, punya profesi sebagai dosen pembimbing, pambong. Tapi muncul pertanyaan, sebenarnya seberapa kita yakin ilmu yang kita ajarakan akan diamalkan. Seberapa yakin ilmu kita itu bermanfaat. Itu. Itu mungkin kebenaran kita. Ya, kalau bayangan saya sekarang ini, ya kalau kita, seperti Prof. Alhamdulillah yang ajarkan, nyampaikan, kalau kita bisa mengembangkan, menanamkan, mendidik, mendampingi, masuk PPG, menjadi guru yang profesional. Nah, kan. Karena berikan begitu, maka ilmu yang kita berikan akan bermanfaat, diterapkan oleh mereka-mereka. Jadi kita dapat harapan, harapan gitu. Kelisys konten yang relevan untuk cara berpikir tingkat tinggi itu. Kata-kataan kedua, di konten. Kontennya mana? Kan, kalau orang belajar, apa yang dicapai di belajar ini, terus dia ini, ingin menyelesaikan itu. Makanya kan, yang bisa menyelesaikan persoalan dulu, misalnya, membuat curang orang. Itulah yang salah-salah inggu. Proses mental tak sehari dengan perancangan anak ini. Latihan yang terbentuk ini. Kita belajar sedu sebagai profesi. Tata guru-guru dulu, kalau ditambah gaji kita, kita penduduknya cuma 260 jenis. Ilmunya besok di sana, itu banyak. Tapi kasarannya kalau ilmunya bermanfaat dan diamalkan oleh yang kita beri ilmu. Itu kira-kira. Yang kedua, ini sudah saya sampaikan ketika ketemu dengan para koordinator. Saya itu kan tidak punya kerjaan. Saya lihat TV itu kan. TV itu channelnya, saya lihat sepak bola, olahraga itu ya, yang sport itu. Saya ngelamat, kenapa sih kayak Messi, Ronaldo, itu kan pemain top dunia gitu ya. Katanya itu apa, yang pernah dekat outdoors gitu ya. Kenapa ya, kalau kita lihat di TV itu mereka masih latihan. Bahkan latihan dasar ya, latihan yang lari-lari dengan kun itu, belok-belok itu, masih mau itu. Masih mau. Masih mau lari di ling lapangan itu untuk lari bolak-balik itu, lari mau itu. Saya beritahu, kok mau ya? Itu baratnya dokter, itu kan dokter spesialis tingkat tinggi itu ya. Masih mau latihan, latihan dasar lagi, bukan latihan yang bermain bola gitu kan. Lama saya merenungkan, saya nemukan ini, nemukan itu katanya, oh ternyata, being a professional means doing your job on the days that you don't want to do gitu kan. Jadi, seorang profesional itu memang harus mau mengerjakan sesuatu, walaupun sebenarnya dia nggak mau. Karena itu diperlukan, diperlukan. Untuk apa? Ternyata itu untuk improving performance continuously gitu kan. Jadi, supaya kemudian kinerjanya, performance-nya itu terus naik, tidak turun. Karena kalau pemain bola begitu turun, habis gitu kan. Jadi, pemain bola kata yang semacam Messi, begitu dia performenya turun, ya tidak akan dipakai lagi. Karena mereka bertutup main profesional gitu kan. Apakah hanya pemain bola? Ternyata nggak itu. Jadi, kalau saya mengambil gambar petenis misalnya, apakah Naomi Osaka yang baru menang di Australia Buka itu? Apakah si petenis tantik yang saya pernah, Maria Sarapova itu? Apa, nada? Ada Jokowi, juga latihan itu. Latihan. Dan yang menarik ternyata, mereka itu kalau pelatihan, itu diperlukan pelatihnya. Pelatihnya. Kenapa ya? Saya lama bertanya, kenapa ya? Apa dia nggak percaya diri? Latihan kok punya pelatih? Apa pelatihnya lebih pandai? Nggak juga ternyata itu. Ternyata kemudian pelatih itu. Ternyata mengamati apa kekurangan ketika Naomi, Sarapova, Nada, Jokowiak itu berlatih. Saya pernah melihat rekaman, rekaman, rekaman ya waktu saya tahun sekian, nengok ke PORS itu, di School of Sport itu, rekaman itu dibahas ulang-ulang, oh tadi kelirunya begini, seandainya begini jadinya begini, jadinya begini, jadinya itulah. Jadi, seakan-akan mereka akan pelatih untuk membantu melakukan refleksi, introspeksi apa yang kurang, gitu ya, kira-kira. Jadi, katakanlah kemudian, seakan-akan sebagai being professional itu refleksi diri, itu setara terus-menerus menjadi kebiasaan, gitu ya. Apa yang kurang, bagaimana memperbaikinya. Teman-teman, kemudian saya mencoba apa harus begitu ya. Oh iya ya. Karena ada ajaran, biasanya kalau kita ngaji itu diberitahu kan, barang siapa yang hari ini lebih buru dari kemarin itu celaka. Barang siapa yang hari sama saja yang kemarin itu rugi. Ya, untung kalau hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu kan harus makin baik, makin baik, makin baik. Mungkin prinsip itu yang diterapkan oleh Nadal, oleh Sarapova, oleh Messi tadi, bagaimana tidak boleh hanya samaan kemarin, tapi makin baik, makin baik, makin baik. Apakah itu hanya untuk olahraga? Enggak ternyata itu. Jadi, teman-teman di Jepang yang merumuskan Kaizeng, itu juga prinsip itu kan. Continuous improvement and always our way of life. Jadi sebenarnya, jangan-jangan Jepang itu dulu ngaji ke kampung saya itu. Oh, saya dapat dari kambah saya di musola sebelah rumah dulu itu. Jangan-jangan gitu ya. Nah, pertanyaan kalau guru, kalau guru, kalau guru, kalau saya, apa ya begitu? Dugaan saya, ya kalau dia nggak profesional, ya maksudnya begitu. Memperbaiki diri secara terus, menerus yang tadi Pak Cang sebutnya, continuous professional development tadi. Bagaimana agar hari ini lebih baik dibanding kemarin. Nah, kalau saya gantengkan, saya gantengkan, ungkapannya Darwin, yang tokohnya evolusi itu, katanya untuk continuous improvement itu, bukan karena kuat, bukan karena kerdas saja, tetapi yang merespon terhadap perubahan. oh, kemarin kan lawan saya begini. Sekarang lawan saya seperti ini, maka saya mengubah. Oh, kemarin murid saya begini, materi ini, besok kan ini. Maka bagaimana memperbaiki terus-menerus, agar kemudian, walaupun materi ajarnya berubah, mungkin sesuanya berubah, maka kinerjanya, mengajarnya terus membaik. Responsive coaching. karena katanya kan begini, tidak ada yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Nah, teman-teman, bagi kita, bagi guru, apa ya yang dilakukan ketika kita ingin terus memperbaiki diri sebagai seorang profesional? Nah, ini. Kembali saya ingat ketika dulu ngaji, itu diterangkan oleh guru-guru saya, itu Agosya itu. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana untuk kita diciptakan, bumi digelar, langit jingkikan, gitu kan. Apakah kamu tidak berpikir? Seakan-akan ayat ini, kata guru saya, itu lihat logiri kananmu, apa aja, karena semua yang dikelar itu bagian-bagian dari ayat Kauniyah. Untuk memperbaiki diri, oh sekarang ada HP, oh sekarang ada internet, mungkinkah itu bagian fasilitas untuk memperbaiki misalkan kita? Bagian ini. Jadi sebenarnya pesan itu sudah ada dalam Al-Quran bagi yang muslim, yang sudah kita ajarkan, kita berpikir waktu dulu kita ngaji, waktu kecil, gitu kan. Jadi, segala apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu, bagian dari kita untuk belajar memperbaiki kinerja kita. Oh sekarang ada internet ya, bisakah untuk membantu kita belajar? Oh sekarang ada film ya, bisakah ini, bisakah itu, gitu kan. Apa untuk guru? Saya baru menemukan, karena enggak, ju. Kalau saya baca itu, saya juga enggak tahu siapa orang ini, dokter gigi Argentina ini, kalis Argentina ini, mengatakan bahwa sebagai seorang dokter, kita harus belajar dari waktu ke waktu, walaupun harus keluar dari zona nyaman. Nah, kalau itu kita gandengkan, belajar sepanjang hayat, belajar terus, itu kan sebenarnya kan, itu dalam teori self-regulated learning, yang SRL, yang sekarang populer itu. Jadi, self-regulated learning artinya, kita bisa mengatur diri, kita selitakan empat disuruh-suruh, untuk belajar terus, gitu kan. Jadi, belajar sepanjang hayat, itu sebenarnya inspirasi untuk self-regulated learning. Jadi, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai apapun, kita mesti belajar terus, untuk memperbaiki kinerja kita, karena kita merasa orang profesional. Jadi, tertanyaannya bagaimana agar mahasiswa PPG punya SRL setelah menjadi guru? Kenapa perlu SRL? Kebiasaannya supaya dia terus-menerus melakukan continuous improvement dalam mengajar, supaya menjadi seorang yang profesinya seperti Messi, seperti Ronaldo, seperti Naomi Osaka, seperti Jokovic, dan lain-lain itu. Nah, kalau itu benar, saya yakin, saya yakin, teman-teman sudah tahu itu, oh, saya sudah mengajarkan itu kok, gitu. Nonggo! Kalau itu, mari, begitu kita punya program PPG, angkatan ini, mari kita membimbing mahasiswa, agar menjadi guru profesional, menurutkan si PPG tadi, kan, SRL itu bukan masalah kognitif semata, tapi ternyata itu banyak memerlukan keteladanan. Jadi, kalau kita ingin katakan lama, seketa SRL, maksudnya kita juga melakukan SRL di bidang kita sendiri, gitu ya. Ya, katanya, nanti ada Prof. Hafid kan, itu nanti beli akan dalil, itu kan tidak binaf sih, Katanya, Rosso dulu, tidak pernah menyuruh orang lain melakukan sesuatu, sebelum-belum melakukan lebih dahulu. Jadi, kembali lagi, teladan. Teladan kita memberikan telan kepada masa kita, agar pada aja, masa kita jadi guru, memberikan telan kepada murid. tadi. Yang ketiga, pendek kok, hanya lima kok nanti kok. Yang ketiga, ketika saya baca SRL, itu saya mencoba mencari, seperti apa sih konsepnya, teorinya SRL itu. Ternyata banyak, banyak. Ada artikelnya, misalnya punya ini Kamraski, gitu kan, ada juga bukunya, gitu kan, ada bukunya juga, itu. Berhuti, ada yang lainnya itu. Nah, kalau, itu mirip seperti PTK yang dijelaskan Pak Sawa tadi. Jadi, mendesain, plan, set, goal, dari performance-nya, dan itu digunakan untuk perbaikan. Jadi, plan, do, check, plan, redo, recheck. Atelah, mendesain, melaksanakan, observasi, refleksi, redesign, sama dengan itu kan? Sama itu. Jadi, katalah, seakan-akan ini continuous improvement, itu semacam-macam, seakan-akan seperti, apa ya, PTK berkelanjutan, never ended classroom action research, gitu ya, kira-kira. Karena nggak pernah berhenti. Kalau berhenti, kan nggak continuous improvement, gitu kan? Nah, coba saya cermati di buku ini, di bukunya B.M. Nuti itu, ternyata kemudian, ide pokoknya, tadi Pak, tidak menyebut itu, ketika refleksi, ketika use result from previous performance to guide to the next one, itu intinya problem-based learning. Bagaimana kita belajar kemarin, kenapa itu terjadi, bagaimana akan lebih baik, continuous improvement secara berkelanjutan. Jadi problem-based, artinya, kemudian kita selalu belajar dari problem yang kita hadapi, untuk kita carikan solusi yang terbaik, yang terkreatif, untuk yang siklus pekerjaan tahapan berikutnya. Dan itu berkelanjutan. Ini kira-kira kalau saya baca, katakanlah dari developing SRL itu, saya membayangkan kalau itu konsepnya SRL, Aizeng, berarti kalau gitu, PTK yang kita laksanakan, yang kita ajarkan itu, tidak berhenti 2-3 siklus, tetapi berkelanjutan, karena supaya ada continuous professional development. Terus gitu, apalagi kita yakin pekerjaan akan terus mencapai tantangan baru, tantangan baru. Apakah tidak boleh berhenti? Ya jangan. Di mana mau kemudian, kalau mau bikin karya, oh tidak apa-apa. Jadi tujuannya itu sebenarnya bukan sekedar untuk bikin karya ini ya. PTK itu, kalau kita pahami PTK sebagai bagian dari CPD, bagian dari pengembangan SRL, bagian dari continuous improvement, supaya hari ini lebih baik dibanding kemarin. Ya, kalau karya ilmiah itu bonus saja. Oh, kalau begitu, hasilnya bisa saya pakai sebagai bahan untuk membuat karya ilmiah. Kapan? Ya diambil saja beberapa siklus, beberapa minggu, beberapa tahap, yang kita bisa gunakan, hasilnya bisa kita tolong dengan jelas itu. Jadi, anggap itu bonus itu ya. Bonus. Kalau bahasanya nanti Prof. Safed, yang wajib itu, yang kontinus itu, yang pembelajaran, nanti sebaikan ilmiah itu barangkali itu apakah sunnah atau mubah di Monggola. Nah, teman-teman, yang orang Surabaya, saya ingin memperkenalkan teman baik saya ini, namanya Abdul Kaldir Baraja. dia pensiunan dosen ITS elektro, kata teman-teman saya dosennya Pak Nuh, dulu memang saya senior, itu sudah pensiun lama ya. Kapan hari dapat, mungkin 2 tahun lalu, 4-3 tahun lalu, dapat dokter Rizkausa dari UNESA. Yang menarik, Pak Kadir ini cerita, cerita, ini penting untuk persawal, Pak Kadir cerita dulu, beliau ini keponakannya Pak Fuad Hasan Almarhum, yang Menteri Pendidikan itu. Karena keponakannya, pengen masuk SGA, masuk SGA zaman dulu. Tapi nggak keterima. Akhirnya masuk SMA, di SMA 2 Surabaya, sampai kompleks itu, masuk ITS di dosen gitu kan. Jadi tampaknya memang fokusnya, saya ingin mengingatkan dua hal. Yang pertama, tampaknya di era itu, era itu, itu, apa, masuk SGA itu lebih, lebih ketat saringannya, dibanding masuk SMA. SMA terbaik loh Surabaya itu. Jadi, yang menjadi gurjaman itu, memang orang-orang bagus gitu. Nah, yang kedua, Pak Kadir itu hanya mengatakan begini, karena sekarang beliau mendirikan STKIP, yang STKIP full beasiswa itu, maksudnya kan hanya orang yang terus-menerus belajar, yang punya hak mengajar. Jadi, kalau dikandungkan dengan penelasan perusahaan tadi, hanya guru-guru yang terus melakukan CPD, sebenarnya yang punya kewenangan untuk mengajar. kalau enggak, ya enggak. Itu, enggak terus belajar kok. Nah, itu. Tetapi, dugaan saya, perubahan mindset. Mindset apa? Mindset pertama, mindset bahwa PTK itu bukan sekedar 3-4 siklus untuk bikin karya ini ya, tapi itu kontinus. Kontinus classroom action research. PTK berkelanjutan, yang intinya untuk meningkatkan hasil belajar, meningkatkan proses pembelajaran. Yang katanya kontinus, profesional development itu. gitu kan. Nah, kalau itu akan dilaksanakan, usul saya kemudian, ketika, ketika, apa, nanti anak-anak PPL, kita lah juga di PPG itu, maka mereka dibiasakan untuk melakukan yang PTK berkelanjutan tadi, secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan. Karena kan gini kan, yang problem itu bukan pinter, terkadang kan kemudian keyakinan, kebiasaan itu, membiasakan diri terus-menerus melakukan PTK kontinus professional development itu. Dan dibimbing oleh dosenya. Dosenya cuma memakan PTK. Mungkin PTK dalam pengertian pembimbingan, bagaimana pola pembimbingan yang terus makin baik, makin baik. Itulah yang kemudian beberapa orang, termasuk saya, barangkali kemudian supaya nggak sama, maka ketika dosen membimbing mahasiswa ber-PTK berkelanjutan itu, saya akan melakukan penelitian, tindakan pembimbingan, tapi juga berkelanjutan. Yang keempat, teman-teman, teman-teman terkait dengan tadi, ada buku bagus, buku lama sebenarnya, bukunya A.N. Persie. Judulnya Going Deep. Tahu juga, saya juga beli yang tidak sengaja. Tetapi intinya buku ini, karena buku ini semacam spiritual management, dan judulnya Exploring Spiritually Going Deep in Life Energy semacam spiritual management, buku ini. Persie ini mengkategorikan kalau orang itu bekerja, komitmennya menjadi empat level. Pertama, katanya, yang terendah itu political commitment. Itu orang yang kalau bekerja, ini lho panduanya, ini aturannya, seterapkan. Kalau di Surabaya, guyonya itulah 8.04. Masuk jam 8, pulang jam 4, tiap hari. Ngerjakan apa? Tidak disuruh kok. Ya sudah. Yang penting, ikuti aturan. Level kedua, ukurang L ya, kata versi ini, intellectual commitment. Itu orang yang kalau bekerja, itu dikerjakan dengan cara yang dia yakini. Ini yang benar caranya. caranya benih. Jadi caranya adalah, dosen itu, guru itu, harus terus-terus begini. Kok begini caranya? Yang ketiga, katanya, social commitment. Akan terlalu banyak, C ya. Iya itu. Ngetik orang tua, keliru-keliru ini. Nah, social commitment itu bertanya, apakah yang diajarkan itu, yang dibuat itu bermanfaat untuk orang lain? ini penting. Apakah yang kita bimbingkan para masyarakat itu memang bermanfaat? Cocok dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir, katanya, spiritual commitment. Apakah yang dikerjakan itu cocok dengan nilai-nilai spiritual yang diyakini? Bayangan saya, ya, bayangan saya kemudian kalau begitu. Ya, berarti guru profesional, dosen profesional, itu kalau bekerja, ya, harus yakin bahwa ini yang benar, yakin ini yang bermangkat pada anak didik kita, pada masyarakat, dan ini yakin cocok dengan nilai-nilai spiritual yang kita anun. Ini, bayangan saya. Jadi, katakanlah, bagaimana kita bekerja agar yang kita ajarkan kepada masyarakat itu menjadi mereka orang yang bermanfaat bagi orang lain yang terus-murus melakukan CBD tergih. Teman-teman, barangkali, barangkali ada baiknya kemudian kita lihat, iya, sekarang kita menghadapi COVID-19, tapi bareng-bareng dengan menghadapi era digital. Ini mungkin kita perhatikan kita perhatikan dalam kaitan kita sedang mencoba menumbuhkan kontinus prof. development, PTK berkelanjutan, dan selanjutnya bagi mahasiswa PPG. Nah, saya usul, ini tolong nanti Prof. COVID mendalilkan, itu yang katakanlah, sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena arti, dengan ini kan kita yakin Prof. bahwa problem kita hadapi, ini sebenarnya bagian dari peluang kepada kita untuk memperbaiki diri yang lebih baik. Toh nanti sudah ada kemudahan. maksudnya kita tidak yakin dengan ayat ini. Tetapi, di samping kita yakin tadi, ada juga nasihatnya dari pilihan yang kita kena katanya itu suhunya manajemen itu. Katanya, the greatest danger in time of turbulent is not to itself. But to act with yesterday's logic. Di dalam problem semacam ini, kata-kata COVID-19 ini, yang menjadi problem yang terus bukan COVID-19-nya, tapi reaksi kita menggunakan kemarin. Oh, nanti COVID-19 akan hilang, balik lagi seperti dulu. Enggak. Kalau saya yakin nanti sesudah COVID-19 habis pun akan ada kehidupan pola baru, yang ada hal-hal yang baru. Misalnya, walaupun besok itu sudah karena COVID-19, mungkin kita kalau ke toko itu hanya untuk sightseeing. belinya apa? Online, karena lebih murah, lebih gampang. Sehingga bayangan saya kemudian, kalau tadi kita membiasakan, mengajarkan, membimbingkan PTK berkelanjutan, bersih, tadi, harus dengan keyakinan, yakin bisa menemukan pemejaan tadi, yang kreatif tadi. Tetapi juga menggunakan logika ke depan logika adalah teknologi masa kini. Misalnya, semua informasi ada di internet, ngapain kita mengajarkan, memberitahukan itu? Bapak, Ibu, bisa tanya Pak Jokowi tumurnya berapa? Tidak perlu diajarkan pada siswa, kan? Jadi, semua itu. Nah, nanti kemudian diruskan pada pasal tadi, oke, kalau katakanlah sudah bisa sampai kepada aplikasi sendirian, bagaimana untuk memasuk kepada e-order tanking tadi. Yang terakhir, teman-teman, kira-kira tiga tahun yang lalu mungkin, kami itu ngobrol, ngobrol, memperhatikan waktu itu waktu lagi ada teman yang beli HP Samsung baru. Yang koron waktu itu Samsung masih diangkat sebagai HP yang tercanggih. kita bertanya, Korea Selatan yang bikin Samsung merdeka sama dengan kita. Hanya dua hari di depan kita. Jadi, Koroso itu merdeka 15 Agustus tahun 45, kan cuma 22 hari. Itu pun kemudian tahun 53 itu ada Perang Korea yang panjang itu yang kemudian membuat Korea terbelah jadi Korea Utara, Korea Selatan itu. Tapi yang menarik adalah GDP Korea itu tahun 79 cuma 1770 USD. Tahun 18 jadi tiga tahun lalu itu 31 ribu. Kok bisa ya? Kok bisa ya melompat semacam itu? Kok bisa yang dulu miskin juga? Yang juga merdekanya belakangan? Tapi kok maju? waktu kemudian kita bertanya kok bisa ya? Apa yang dilakukan oleh Korea sehingga bisa melompat jauh gitu ya? Seperti apa kebiasaan orang Korea? Kita sepakat apa ya yang dapat dipelajari dari Korea Selatan. Kemudian beberapa orang termasuk saya waktu itu oleh teman-teman kementerian diminta ke Korea Selatan selama seminggu. Minggu. Saya ya karena diberi kesempatan saya mengunjungi Samsung mengunjungi beberapa sekolah mengunjungi beberapa toko apa namanya ya lokal produk itu namanya UMKM ya itu gitu ya yang kosmetik itu. Yang menarik adalah ketika saya mengunjungi sebuah apa apa namanya ya outletnya UMKM itu saya diminta untuk ngambil bendera ya ambil bendera gitu ya bendera di Indonesia ambil gitu itu di lantai satu begitu naik lantai dua di Sapa selamat siang Pak kapan datang kekurangan jarak bilang gitu kok pinter bahasanya mbak dari mana dari Tiamis lah ternyata salesnya itu orang Tiamis oke banyak hal tetapi kalau saya katakanlah ditanya ketika pulang itu apa yang membuat orang Korea Korea membuat Korea itu segera menjadi negara maju jawaban saya cuma satu orang Korea kalau bekerja sungguh sungguh komitmen komitmen apa kalau pinter mungkin tapi saya kira enggak banyak beda tapi betul-betul sungguh-sungguh jadi kalau kerja ya kerja beneran istilah beneran kalau kerja beneran gitu kan jadi bahkan ada guyon di Korea itu kalau kamu anak SMA ya karena saya mengunjungi SMA waktu itu SMK juga SMK juga kalau anak SMA itu tidur kira-kira 3-4 jam semalam maka kamu punya potensi untuk perguruan tinggi A kelas A kalau kamu tidur 5-6 jam semalam kamu mungkin akan berguruan tinggi kalau kamu tidur 8 jam semalam lupakan masuk perguruan tinggi jadi katakanlah kemudian semangat semacam itu tumbuh betul tidak hanya pada pada lesson semua jadi kalau kita ke sekolah di Korea kemudian kita jam 9 lewat itu biasa lampunya menyala jadi kalau bekerja sungguh pulang dari sana saya coba ngomong kotak KT oh iya karena katanya being a professional itu harus well educated highly performance well paid katakanlah untuk PPG well educated sudah kita penuhi jadi pendidikan PPG pendidikan profesi setelah S1 well paid kata pasawal sudah bagus karena punya tunjangan profesi bertanya bagaimana agar mereka itu highly performance agar enerjanya bagus ketika mau ngajar saya cari cari saya cari ternyata penelisis konten benar dia gak inspirasi nomor 1 25 juta ada jawab dengan disan juga begini segala macam 10% makanya rekrut channel kita bisa menjadi pembimbing kalau ini kompetensi siswa akhirnya kita saat dari PPG gua atau gua tidak sama baru berakhir kita tidak guru yang NS baru di sit exam teoretiknya kan kira-kira sebenarnya virtual real itu berhormati mohon maaf